Selama ini mungkin mengenal yang dosen mikro itu ada Bu Arifah, saya, serta Bu Agesti. Kita punya satu dosen mikro yang lain, Bu Lela. Beliau sebelumnya di Prodi Pendidikan Biologi, dan mulai tahun ini beliau di Prodi kita. Dan mudah-mudahan tahun depan, beliau sudah kembali ke Jogja ya, bergabung dengan kita di Prodi Biologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan teman-teman nanti bisa langsung belajar dari beliau. Saat ini beliau sedang menempuh studi lanjut di TUAT, Tokyo University of Agriculture and Technology. Ini tahun terakhir, saya kira Bu Lela ya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan lancar studinya, dan segera bergabung dengan kita di Prodi Biologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bu Lela akan sharing temuan-temuan terakhirnya di bidang mikrobiologi, dan saya kira ini sangat relevan dengan kuliah kita, mikrobiologi ya, karena fokus kita di kuliah mikrobiologi itu tentang diversitas mikroba, selain juga nanti kita kenali perannya dalam kehidupan kita. Dan Bu Lela, ini ternyata yang bergabung di sini, tidak hanya kuliah saya, mikrobiologi saja, tapi ada kelasnya Bu Arifah ikutan ya, ada ekologi mikroba, kelas ekologi mikroba, lalu ada kelas, jadi bakteriologi juga ada nih, ada kelas saya juga yang lain, mikrobiologi pangan, jadi gabung aja di sini ya. Ini saja kesempatan langkah ya, kita bisa ingin langsung dari Jepang loh dosennya nih ya. Dan supaya tidak berpanjang lebar, kita awalnya dengan mengucapkan semualah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kuliah hari ini memberikan manfaat pencerahan buat kita semua ya. Dan untuk teman-teman, Bu Agesti mungkin sudah memberikan informasi tentang evaluasi di akhir ya, serta tolong cermati juga link absensi yang diberikan oleh Bu Agesti. Untuk Bu Lela dipersilakan ya. Terima kasih, berapa menit ini Bu Erni, Bu Agesti? 40 menit gitu, kemudian 20 menit kita bisa nanti diskusi ya, Bu ya. Panjang. Manggalah telangku nggak tahu. Oke, mulai. Ya, Ibu bisa. Silahkan. Oh ya, saya sudah kirim PPT, maaf, barusan kirim Bu Erni ke emailnya Bu Erni. Oke, ini saya share. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar saya. Ini saya sudah bisa share kan? Ibu dah jadi co-host kok. Oke. Apa saya nak bisa ya? Hah? Aduh, bahaya lah saya sharing semua. Bisa, Bu. Bisa, kalau misalnya mungkin agak susah, bisa touch file di chat, nanti bisa saya buka di saya. Ini pakai advance sharing option ya? Zoom. Saya pakai dua, kan saya? Ini pakai zoom. Oke. Pakai zoom. Eh, setelah mati, sebentar. Saya coba. Maaf, maaf, sebentar. Aduh, ini Bu Agessi kok nggak bisa ya? Saya tidak bisa. Nggak bisa nge-share file juga ya, Bu, berarti? Di zoom ya. Chat zoom. Ini kan by zoom terus. Oke, sebentar-bentar. Bisa, bisa. Insya Allah. Ah, Alhamdulillah. Oke, bisa lihat. Bisa, hanya ini kan PPT-nya belum terslideshow. Iya. Belum slideshow aja. Ini belum slideshow ini? Belum. Di saya, Pak, sudah slideshow. Atau mungkin lagi on the way. Sudah, belum ya? Belum, Bu. Oke. Coba lagi, saya ya. Coba lagi. Ibu buka dalam bentuk PPT dulu, baru di-share screen. Oke. Oke. Sudah. Sudah tampak, Bu. Sudah full ya? Sudah, sudah full. Sudah, ya. Mohon maaf. Oke, saya mulai. Saya lupa ya, kemarin zuri yang mana ya. Ini mungkin kayaknya ganti dikit ya. Tapi intinya sama lah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Ernie ya. Insya Allah. Semoga mudah-mudahan tahun depan saya sudah kembali ke Indonesia. Dan mungkin bisa bergabung dan ketemu dengan adik-adik semua, Bu Agesti juga. Sebelum ketemu langsung. Salam kenal. Dan teman-teman, mudah-mudahan semua di Indonesia berada kondisi yang baik ya. Saya dengar kok coronavirus semakin meninggi ya. Oke. Ini saya ingin sedikit saja sharing apa yang sudah saya lakukan di sini. Sebenarnya saya melakukan tiga topik research yang berbeda. Tapi dua topik research yang lainnya berkaitan. Dan satu topik yang lainnya itu berbeda. Karena itu terkait dengan sangat molekular sekali. Jadi saya tidak share di sini. Saya hal-hal yang kira-kira kita bisa lakukan lah ya. Yang apa namanya, sesuatu yang saya sebelumnya lakukan di Indonesia. Dan sekarang saya lanjutkan di sini. Karena satu topik yang lain itu cukup berbeda. Dan jelimet itu. Pokoknya saya juga jelimet menjelaskannya. Karena itu sangat-sangat molekular banget. Jadi akhirnya saya ingin saja. Ini adalah yang saya lakukan di Jepang. Mungkin orang bertanya. Ini ngapain jauh-jauh ke Jepang ngajarin katak. Ini bisa juga banyak sih katak. Juga sih kalau saya pikir ya. Banyak juga katak. Tapi saya melihat di sini sisi lain dari mungkin akan sangat berbeda ya katak di Jepang. Katak di Indonesia serta potensinya. Karena mungkin Bu Arnie sudah menjelaskan. Atau Bu Agisya sudah menjelaskan bahwa mikroba atau bakteri di tempat yang berbeda. Mungkin mereka dengan dietnya juga berbeda. Lingkungannya berbeda. Faktor biotik, abiotik semuanya berbeda. Pasti juga akan memberikan perbedaan dalam hal potensinya. Oke, ini kita berbicara mengenai diversitas dan potensi dari si katak. Khususnya yang ada di Jepang. Native species. Jadi bukan katak yang hanya berada di Jepang. Dan saya melihat potensinya di bidang kepanian. Karena saya berada di lab plant pathology. Jadi saya melihat potensinya bagaimana mengendalikan penyakit dengan menggunakan bakteri proba yang ada di kulit katak. Oke. Kenapa saya tidak bisa lanjut ya. Oke. Nah ini terkait dengan, saya mulai dari ini dulu ya, introduction dulu sebelum saya masuk ke inti dari apa yang saya lakukan di sini. Jadi kalau kita berbicara mengenai mikrobiota, itu kita tidak lepas juga dari mikrobiom. Oke. Mungkin mikro. Kita mendengar mikro berarti hal yang sangat kecil, yang relatif kecil, yang tidak bisa dilihat katanya sih dengan mata telanjau. Begitu katanya. Tapi itu relatif ya, karena dalam bentuk koloni kita bisa melihat. Cuma dalam bentuk sel mungkin kita tidak bisa melihat. Jadi kalau ada definisi, mikrobiologi itu adalah organisme kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata. Itu kurang tepat. Karena ya relatif sekali. Relatif sekali kalau dalam bentuk koloni kan ada-ada bisa melihat di Petri itu. Nah jadi mikrobiom ini sebenarnya ini sudah terkenal sejak lama, tetapi karena kemajuan teknologi. Sehingga ini mulai diperkenalkan lebih dalam, lebih mendalam. Nah jadi kemajuan ilmu bioteknologi molekular ini dan juga kemajuan di bidang mikrobiologi khususnya karena kita sudah menggunakan teknologi DNA-RNA. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang diperkenalkan oleh para ilmuwan. Itu ada mikrobiota, metataksonomik, metagenom, mikrobiom, metabolomik, metabonomik, metatranscriptomik, dan metaproteomik. Nah semuanya itu bermeta-meta-meta. Berarti artinya bahwa itu sesuatu yang sudah sangat-sangat advan, yang sudah sangat-sangat mutahir. Dan ini kita berbicara mengenai ini. Yang saya ingin tunjuk adalah mengenai mikrobiota. Nah di mikrobiota ini ada perbedaan dengan mikrobiom. Saya tidak berbicara mikrobioma sebenarnya di sini, tapi hanya mikrobiota. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah di sini, kalau kita berbicara mikrobioma, ini masih introduction ya. Jadi supaya ketika masuk ke amphibie, saya ke manusia dulu. Mungkin lebih mudah untuk dipahami. Jadi mikrobioma itu keseluruhan komunitas mikroba, maupun itu dalam bentuk genetiknya, apapun semuanya itu yang menghuni organisme hidup. Mau itu wewan, tumbuhan, ataupun manusia. Fungsinya untuk apa? Fungsinya, utamanya karena ini terkait dengan manusia. Di sini saya mengatakan ini sebagai, saya mengilustrasikan ini untuk manusia. Untuk menjaga kesehatan, dan juga untuk fitness. Aku tidak tahu ya, gimana. Fitness namanya fitness. Untuk keseimbangan lah begitu dari organisme tersebut. Nah, jadi mikrobioma ini, baik itu faktor abiotik, biotik maupun genetik yang berada pada mikroorganisme itu sendiri yang menghuni satu organisme tertentu, itu disebut mikrobioma. Kita tahu dalam level, apa ya, dalam level ekologi, itu ada kan paling tinggi kan bioma. Setelah ekosistem, lalu bioma. Jadi kumpulan bioma, artinya buah disitu ada faktor abiotik dan faktor-faktor yang lain. Baik itu faktor yang terkait dengan si komunitas itu sendiri, maupun faktor-faktor yang berasal dari luar. Jadi cukup komplikatif. Nah, kalau di sini saya hanya ingin menjelaskan atau saya ingin hanya mengupas tentang mikrobiota yang ada pada satu organisme tertentu saja, yaitu ANPB. Nah, mikrobiota itu lebih spesifik. Dia hanya sekumpulan mikroorganisme yang berada pada lingkungan tertentu saja. Misalnya pada kulit adik-adik, itu mikrobiota yang ada di kulit. Misalnya ada di gut, usus, itu mikrobiota yang ada di usus saja. Misalnya mikrobiota yang berada di usus, di kulit, maupun di saluran pencernaan, itu disebut dengan mikrobiota. Tapi kalau kesuruhan yang berada di kulit, usus, pencernaan, semuanya, itu adalah sebut dengan mikrobioma. Karena di situ ada juga faktor-faktor lingkungan di dalam membutuhkan PH, temperatur dalam tubuh kita yang berpengaruh, atau interaksi dengan organisme yang lain di dalam tubuh kita semuanya. Nah, ini pertama kali istilah mikrobiota ini diperkenalkan oleh Lendedberg. Dan penekanannya waktu itu kepada manusia sebetulnya, hanya kepada health and disease. Jadi kalau orang, dikatakan oleh ahli, kalau orang obesitasnya tinggi, kemungkinan dia aktinobakterinya akan tinggi pula. Oke, coba cari tahu kenapa kira-kira orang yang aktinobakterinya sedikit low, kalau diversitasnya kecil, itu kenapa dia bisa obesitas. Tapi ketika bakteroidetesnya tinggi, dominan, di dalam gut atau dalam usus manusia itu tinggi, dia tampak lean. Lean itu kecil, tapi strong, tapi healthy, tapi sehat walafiat. Nah, itu dikarenakan apa? Coba. Oke, saya mencoba mencari tahu kenapa bakteroidetes itu bisa menyebabkan orang itu sehat, slim, kemudian cerah, dan seterusnya. Itu karena bakteroidetes itu dia ternyata punya kemampuan untuk mendegradasi senyawa-senyawa yang kompleks. Misalnya kayak kabuhida kita makan, protein kita makan, dia memiliki daya untuk bisa mendegradasi itu semua, menjadi asanas-asanas amino yang bisa diserap dengan mudah oleh tubuh kita. Nah, itu katanya. Jadi sebetulnya shaping atau komunitas mikrobiota dalam tubuh kita, itu sebenarnya mempengaruhi dari si organisme itu sendiri, atau kalau kita makhluk manusia itu sendiri. Jadi kalau adik-adik makan terlalu banyak susu dan tidak pernah makan susu sama sekali, di situ tidak ada organisme yang bisa untuk mendegradasi laktosa. Akhirnya apa? Maaf, jadi keluarnya cair ya, karena yang keluar tetap laktosa, jadi tidak diubah dalam bentuk glukosa dan galaktosa, sehingga tidak bisa diserap oleh usus, akhirnya akan bukan justru, bukan menyehatkan, malah jadi menyebabkan mencret gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus membiasakan usus kita dengan memberikan makanan-makanan yang baik, misalnya probiotik atau probiotik, jadi di situ dia bisa memerangi mikroba-mikroba yang sifatnya jahat. Oke, saya lanjutkan. Ini tentang mikrobiota. Nah, kalau yang pernah ikut kemarin, maaf, saya memberikan slide yang sama ketika kemarin dengan FKIS ya, saya ikut ini, mungkin ini hal yang sudah saya berikan, tapi mungkin ada sebagian nih teman-teman, ada-ada di sini yang belum. Jadi mari kita lihat mitos ini. Saya dulu pernah memberikan informasi ini kepada mahasiswa bahwa rasio jumlah sel manusia dan mikroba itu katanya 10 banding 1. Bakterinya 10, sel manusianya 1. Bayangkan ketika orang berjalan, 10 juta bandingkan 1 orang, kita tidak melihat hanya 1 orang, melihatnya 10 juta itu, artinya bahwa kita itu adalah sebenarnya mikroba itu sendiri. Nah, itu adalah satu mitos yang ternyata itu hanya berupa keyakinan yang mungkin secara ilmiah belum bisa dibuktikan secara benar. Ini diyakini tahun 72, itu sangat lama sekali. Saya kira di beberapa buku tercantum ini, 10 banding 1. Jadi, kita ini sebenarnya seperti mikroba, bukan seperti manusia. Karena manusia hanya segini saja, manusia hanya segini saja, human cell atau bakterial cell-nya. Nah, saya coba browsing di Nature, apakah mitos ini sudah dipatahkan? Ternyata ada satu, ada scientist yang mencoba untuk membuktikan itu semua. Dia, Sander, Fudge dan juga Milo. Dia mengatakan bahwa sebenarnya bukan 10 banding 1. Bukan, sorry, bukan 10 banding 1. Mikrobaannya ini 10 ya, ini kebalik saya, manusianya 1. Tapi sebetulnya, sebenarnya 1,3 banding 1. Jadi, tidak terlalu cuma 0,3 saja. Memang masih banyak mikroba, tapi tidak sekeyakinan dahulu bahwa itu kita bedanya sampai 10 kalinya. Itu tidak betul. Jadi, itu hanya mitos. Dan sekarang sudah direvisi sejak tahun, saya lupa di sini, kayak 2016 itu hanya mitos belakang. Dan itu tidak betul. Dan ini saya kembali masih kepada tubuh. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan komunitas mikroba dalam tubuh manusia itu. Sebenarnya mikroba dalam tubuh manusia itu ada 4 fungsi. Mereka memiliki 4 fungsi untuk kita. Tentu saja tadi saya katakan untuk kesehatan, untuk mengontrol atau menangkal patogen. Lalu, terus saja juga untuk imun. Logi, sistem imun, semuanya terkait dengan kesehatan sebetulnya. Dan juga membantu kita ketika kita makan bisa memecahkan beberapa similasi yang kompleks. Sehingga mudah disimilasi dan diserap oleh tubuh. Ini yang mempengaruhi untuk manusia. Ini masih kemanusia, nanti saya analokan dengan ke-MPB. Jadi, faktor yang berpengaruhi terhadap shaping komunitas mikrobia di setiap masa pertemuan. Ini saya juga ambil dari jurnalnya. Nah, Camburi di Nature juga mengatakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang pengaruhi komunitas mikroba pada manusia. Mikrobiota pada manusia. Ini ada 7. Ketika dimaternal ke dalam perut, ketika sudah lahir, semua itu ada beberapa diperkenalkan oleh mikroba itu ketika kita dipegang oleh dokter, ketika dipegang oleh ayah kita, dipegang oleh saudara kita bayi, ketika kita masa bayinya dipeluk-peluk. Itu pertama kali kita diperkenalkan oleh mikroba dari luar. Sebelumnya adalah dari ibunya. Tapi itu ibunya tentu tidak memberikan yang patogen. Nah, tetapi ketika sudah berada di luar, itu ada banyak sekali khususnya lingkungan. Lingkungan tentu akan sangat berpengaruh pada shaping mikroba pada tubuh kita. Jadi, sekarang bahkan ada penelitian juga bahwa orang bisa tahu kapan meninggal ketika dilihat dari komunitas mikrobanya di kulit. Jadi, ketika komunitas mikroba di kulit dicek, dan ketika itu dengan DNA RNA teknologi itu, itu akan kelihatan sudah berapa jam orang ini meninggal dengan melihat komunitas mikroba itu. Nah, berarti akan semakin banyak satu mikroba tertentu, yang misalnya dia mikroba yang degradasi. Misalnya keratin di kulit kita, berarti mungkin itu, dan kita tidak memiliki antibiotik. Karena sel sel kita sudah tidak bekerja lagi, karena sudah mati. Sehingga di situ bisa tampak bahwa, oh ternyata lebih dominan mikroba yang memakan protein di kulit. Keratin misalnya, atau yang lainnya, atau epithelium dan seterusnya. Nah, itu bisa mengindikasikan bahwa orang ini sudah berapa jam matinya. Jadi, juga sampai sebegitunya berpengaruhnya mikroba untuk kehidupan manusia. Ini untuk dalam hal kesehatan dan juga untuk mendianusak post-mortem, atau orang yang sudah meninggal. Nah, ini kita kembali ke, tadi saya sudah menjelaskan mengenai yang manusia, dan kita lanjut ke MPB. Nah, ini adalah sudah masuk ke riset yang saya lakukan di sini. Sehingga sebenarnya kita itu tidak jauh, ya kita kan sama satu animalia, satu kingdom animalia dengan hewan. Nah, di sini saya ingin melihat bagaimana komposisinya, atau bagaimana struktur komunitas mikroba sebetulnya pada kulit MPB, khususnya katak yang berada di Jepang. Dia native di Jepang. Indonesia tidak bisa menemukan ini, jadi spesifik sekali di Jepang. Ini pada MPB, ini saya katakan mikrobiom, karena ada biotik, dan juga ada faktor-faktor abiotik. Ada interaksi komunitas di sini, dan ada host associated factors. Jadi, di sini ada tiga yang mempengaruhi komunitas, shaping dari satu komunitas struktural mikroba di sini. Mereka harus selalu berinteraksi satu sama lain. Entah itu interaksinya secara mutual, interaksinya secara komen, atau secara parasit. Nah, di sini saya ingin mencari tahu, apakah, karena ini adalah, tadi yang saya katakan, mikrobioma itu ada biotik, ada abiotik, dan juga faktor-faktor yang berpengaruh, faktor-faktor yang terkait dengan si host itu sendiri. Mereka berasosiasi. Ada tiga faktor ini, secara saya sebutkan tadi. Nah, tentu saja kalau faktor abiotik, ya ini kita sudah sama-sama tahu ya. Faktor abiotik ini ya pastilah terkait dengan pH, salinitas, humidity, dan juga temperatur. Yang biotik, nah ini tentu saja patogen. Kalau ada patogen, berarti dia juga secara, secara, apa namanya, secara, dia akan menginduksi, jadi akan menginduksi beberapa mikroba-mikroba dominan yang bisa untuk memproteksi host ini dari patogen. Itu secara otomatis. Misalnya dalam tubuh kita pun akan seperti itu. Kalau kita ada satu penyakit, tentu. Atau misalnya kata-kata, ada yang mengatakan bahwa kalau kita menangis itu bagus, karena dalam air mata itu ada banyak sekali lisosim. Lisosim itu ketika ada di mata kita, ada banyak mikrobanya, ketika orang banyak nangis, akan jadi jernih. Nah begitu saya, oke itu-itu saya belum menemukan itunya ya, apa penjelasan ilmiahnya barangkali ada mungkin. Jika orang menangis, itu akan menjadi jernih matanya, karena di mata ini kan juga ada banyak mikroba-mikroba. Ketika air mata keluar, lisosim akan menghancurkan RNA, atau mungkin DNA-nya, si DNA-RNA itu, sehingga menyebabkan mati dan menjadikan jernih mata kita. Nah itu. Dan ketika kita bangun tidur, mungkin ada adik tahu, kita bangun tidur di bibir kan, suka ada kelet-kelet putih, itu adalah biofilm. Nah biofilm karena kita ketika tidur kan tidak bergerak melakukan apapun, sehingga ketika kita tidak berwudhu, atau tidak kumur ketika solat subuh itu, coba rasanya gimana. Nah tapi ketika kita berwudhu itu dihilangkan semua biofilm, ya mungkin di situ ada patogennya. Jadi ketika solat subuh itu cuci muka, berwudhu dan seterusnya, itu sebenarnya menghilangkan semua mikroba-mikroba. Tahu kan ketika kita tidur, mikroba berlempel di mana-mana, di tenggorokan pastinya ada. Jadi pada saat bangun tidur, usahakan minum 11 air putih, jadi bisa membersihkan tenggorokan, dan di situ mungkin ada biofilmnya. Dan seterusnya. Jadi jangan sembarang, sebenarnya kita itu sangat berteman sekali dengan mikroorganisme. Jadi dia teman kita paling dekat. Ketika merasa ketika di rumah sendirian, tidak sendirian loh. Ketika di rumah itu pasti, kita punya teman banyak tuh, mikroba itu kan. Kita menyatakan, ah karena sendirian, dikiranya sendirian. Bahwa di remote banyak sekali itu mikroba. Itu teman kita juga. Telepon teman, ah ternyata di HP, ternyata banyak banget juga mikroba. Nah itu aja. Jadi sebenarnya itu pentingnya kita berteman dengan mereka. Ini terkait dengan ini. Kembali ke sini. Nah dalam penelitian saya ini, saya ingin melihat ada dua faktor di sini. Ini saya melihat interaksi ini saja. Jadi faktor-faktor yang berasosia dengan host itu sendiri. Saya tidak melakukan penelitian yang adiotik maupun biotik, tapi ini. Ada dua hal yang saya lakukan. Apakah life stages, apakah development dari katak, dari mulai telur, sampai beruduk, sampai kemudian sedikit dewasa, apakah berbeda komunitasinya. Dan yang kedua, bagaimana sih, ini katak dewasa untuk ini, apakah katak dewasa ini bisa melepaskan satu antimikroba peptida tertentu yang dia punya daya antifungi atau mungkin antimikroba bakteri, tapi saya menekankan hanya kepada antifungi saja di sini. Dan ini yang saya lakukan. Nah ini riset topik pertama saya. Saya melihat komposisi dari mikroba komunitas pada satu jenis mikroba, satu jenis katak di sini, yang itu katak di sini sangat native sekali, yaitu burjeri. Burjeri namanya, ketika development life stages, ketika proses perkembangannya. Saya perlu mendisklaimer di sini, bahwa penelitian ini hanya dilakukan tiga bulan, dan saya hanya melakukannya satu kali saja, sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah penelitian yang sudah valid, karena saya harus melakukan berulang-ulang untuk khusus yang ini. karena ini adalah rotasi lab, jadi saya melakukan penelitiannya di lab yang lain bersama sensei yang lain. dan di sini jumlah individu katak yang saya gunakan juga hanya tiga, dan itu pun di lab, tidak di lapangan. Saya ambil di lapangan, kemudian saya bawa ke lab. Jadi saya mendisklaimer dulu bahwa ini adalah topik riset ini, masih perlu untuk di studi lebih lanjut. Nah yang saya lakukan di sini adalah, tapi saya bisa share sedikit saja di sini. Beberapa natif spesies di Jepang itu banyak, saya hanya fokus kepada ini, ini kajika frog, burjiria-burjiria, untuk melihat komunitasnya di life stages tadi, di different life stages. Burjiria-burjiria ini ada di 30 terbesar, di Jepang itu ada 50 paling besar, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, dan Okinawa. Saya mengambilnya di sekitar Tokyo, di Honshu, di sini dekat kantor. Di sini relatif ada di tengah-tengah, relatif dingin, ini di Hokkaido sangat dingin, yang panas itu di sini, Okinawa mirip dengan Bali, saya belum pernah ke sini. Nah di Honshu ini, ini adalah di mana saya bisa menemukan burjiria-burjiria. Dan di sini saya tentu saja pergi ke lapangan, ini bersama sensei saya, pergi ke Isukaichi, ada berada di Tokyo, di sungai ini. Jadi ini sepanjang sungai ini, saya menyusuri dan mencari telur kata, kemudian saya bawa ke Black Yui Sensei, bersama beliau. Nah, apa yang saya lakukan di lapangan, saya mengambil ini telur di sungai, saya swab di saat itu juga, lalu saya bawa ke masukan ke soup, saya taruh di es, saya tumbuhkan ini di lab, saya inkubasi di lab, saya taruh di inkubator, suhu 25 derajat, setiap hari saya mengganti air, dan juga memberikan makan. Nah ketika sudah tahap early tempo, lalu saya tahap brudu pertama, lalu saya swabbing, saya inokulasinya di dalam selektif media, lalu ketika tahap metamob, ketika buntutnya, ini sudah hampir akan hilang, saya swab kembali. Sayangnya, saya tidak melakukan sampai dewasa, karena ketika serdewasa, butuh waktu yang sangat banyak, sementara saya harus melakukan pelitian hanya sampai 3 bulan saja, sehingga untuk ini, untuk yang dewasa, saya lakukan dari field saja, dari lapangan, tanpa menumbukannya, tanpa mengikubasnya di lab. Nah ini adalah satu disclaimer saya katakan tadi, wah ini tidak bisa untuk, belum bisa untuk dikatakan valid, tapi setidaknya, satu dari beberapa lab stages ini, bisa saya lihat komunitasnya sangat berbeda. Oke, ini adalah dari telur. Mungkin dari telurnya tampak banyak, beberapa koloninya berbeda, cukup banyak. Tapi ketika sudah di early tempo, ini jadi berkurang, hanya sekitar satu atau dua macam. Ketika metamob, ini pun hanya satu. Nah ketika saya mencoba untuk membandingkan ya, apakah saya tidak mau kalau air, ini juga terbawa di dalam proses swabbing. Apakah sama bakteri yang saya swab dari air, ini air di lab, karena saya setiap hari menggantinya di lab, apakah sama dengan yang ada di sini, apakah sama genusnya yang ada di sini, begitu pun juga dengan yang adult. Dan sangat banyak. Jadi ini kayak ada proses, dia pertamanya akan sangat rich dulu, kaya dulu, kemudian dia turun, lagi, lalu kemudian kaya lagi. Kaya, diversitasnya tinggi lagi. Jadi ini tinggi, rendah, tiba-tiba tinggi tembakan. Ini sebenarnya dari lapangan. Ini juga saya ambil air di lapangan. Saya juga ingin melihat, apakah di lapangan dengan di air, mikrobanya genusnya sama atau tidak. Kalau itu sama, berarti mungkin saja, mikroba ini tidak, bukan indigen, tapi mungkin resident saja, mungkin transgen saja. Atau mungkin hanya numpang saja di kulit katak, dia bukan penghuni. Jadi saya untuk membuktikan ini, apakah numpang saja, ataukah dia penghuni. Ini mikroba yang saya isolasi ini. Saya coba gunakan kontrolnya dalam, airnya juga saya ambil mikrobanya. Oke, setelah itu, saya kemudian melakukan ekstraksi DNA, dan terhadap banyak sekali bakteri yang saya pakai. Saya menggunakan primer-primer yang direkomendasikan oleh beberapa penelitian untuk bidang alfibi ini. Tiga, hanya sampai ke tap genus, jadi sangat pendek sekali yang saya amplifikasi. Ini adalah preparation untuk amplifikasi. Jadi pada concept, jadi pada concept region, tidak di hyper variable, jadi di concept region, saya menggunakan dua primer. Ini adalah sequence primer-nya. Dan, ini saya hands-on, jadi melakukan sendiri, tidak ada teknisi di sini, jadi semuanya harus, sequence juga harus menginjak sendiri, semuanya harus sendiri. Enaknya di sini ketika pesan hari ini primer, besok sudah datang. Ketika hari ini alat rusak, besok datang. Jadi, itu lah ya, semoga tidak mati gaya ketika kita pulang ke Indonesia. Dan setelah itu, saya coba melakukan identifikasi, dan ternyata yang paling dominan memang di sini proteobacteria. Coba lihat di sini, tidak ada satu pun dari air. Ini nol itu adalah bakterinya ada, yang minus itu adalah tidak ada. Jadi, tidak ada satu pun dari air yang sama dengan yang genus-genus yang ada pada egg, tadpole, dan adult di sini. Nah, coba kita lihat di phylogeny tree-nya. Nah, saya coba membuat phylogeny tree-nya. Ini karena saya melihat ada 2 gram positif dan negatif, yang jumlahnya juga cukup banyak. Jadi, ada, ini masuk dalam film, ada vermicotes, actino, dan denococcus. Nah, tapi di sini yang menarik bahwa, klaster air, ini mengelompok dalam satu klaster di sini, sehingga mereka tidak berada dalam klaster bersama-sama dengan bakteri yang ada dari katak tadi. Jadi, saya katakan bahwa ini cukup unik, sehingga klasternya berbeda. Jadi, artinya bahwa memang itu adalah mikroba indigen. Pun begitu halnya dengan gram negatif, karena sebagian besar, mikroba yang saya isolasi dan saya sekuensi itu adalah gram negatif. Dan, mari kita lihat air berada mengelompok di sini. Air masuk dalam beta protobacteria dan juga alpha protobacteria. Jadi, hanya mengelompok di bagian sini dan tidak bersama-sama mengelompok bersama dengan genus-genus dari bakteri yang saya dapatkan. Artinya, bahwa di sini memang mikroba yang saya koleksi dari egg, tadpole, bukannya dari adult lingkungan, saya ambil ring dari field, itu ternyata berbeda dengan air. Artinya bahwa itu adalah net indigen, bukan transient. Jadi, bukan hanya numpang saja, tapi memang benar-benar indigen berada di kulit katak. Jadi, kalau ini saya secara percaya diri, mengatakan bahwa ini berbeda. Dan kesimpulan dari research topik saya yang pertama, bahwa, ya, seperti saya katakan, komposisi bakteri simbion pada kulit katak itu berbeda. Tapi, ini perlu penelitian lebih lanjut lagi ya. Nah, komposisi bakteri katak setiap life stages itu cukup unik, dan paling benar memang protobacteria. Ya, kita tidak pernah terhindari protobacteria, apapun sedomonas itu masuk protobacteria. Semuanya beberapa metruman-metruman penting, itu masuk dalam protobacteria. Oke, nah, itu adalah research topik pertama saya. Saya lanjutkan atau mau ada Q&A, atau mau ada diskusi, atau gimana? Saya lanjutkan aja. Bu Agestri atau Perni? Lanjut dulu, Bu. Tinggal dikit lagi atau gimana? Bersanya, boleh? Oh, atau mau langsung bertanya. Saya izin minum dulu. Saya lanjutkan atau mungkin ada terlalu cepat kayaknya saya tidak bisa tidak cepat. Ada yang ingin bertanya, bisa open mic atau menuliskan pertanyaannya di chat. Sambil menunggu, mungkin lanjut aja ya, Bu. Jadi untuk... Ya, saya lanjut ke research topik yang kedua. Ini... Untuk research topik yang kedua, ini tentang bakteri, tentang studi pada bakteri dari katak, tapi dia bisa digunakan untuk sebagai biological control, untuk plant pathogenic plantain. Ini potensinya. Ini sudah sudah lebih mendalam, karena ini saya langsung aplikasikan ke tanaman. Nah, di sini, yang untuk research topik kedua, ini saya gunakan katak yang tadi pertama, saya masih gunakan. Dua katak lainnya saya includekan di sini, yaitu Hila japonica, dan juga Pelopilax porosus. Ini Toktiodaruma. Jadi ini ada tiga spesies katak yang saya gunakan di sini. Tapi hanya adult saja. Hanya yang dewasa saja. Nah, saya belum bisa ya. Saya lihat kan. Sudah apa-apa lah ya. Oke. Nah, jadi ini kita semua pasti tahu, Bob. Banyak sekali sebenarnya patogen-patogen yang bukan hanya pada hewan, pada manusia, tapi juga pada tanaman. Kalau sudah menyerang tanaman, kita biasanya petani pakai fungisida, pesticida, dan seterusnya lah. Itu sudah sangat lukah sekali. Sudah sangat praktis. Karena cepat prosesnya, dan seterusnya. Dan, tapi mungkin ini hanya isu ya. Saya kira mungkin, ya, saya tidak tahu ini glise atau apa. Karena pasti semua itu mengatakan, wah itu nggak bagus buat lingkungan. Itu gimana dong nanti kalau masih berada di buah misalnya. Atau, dan seterusnya ya. Ini pasti terkait dengan kesehatan. Pastilah itu adalah satu, satu, satu hal yang menjadi isu terbesar adalah kesehatan lingkungan. Juga kesehatan pada manusia. Tapi, satu hal yang mungkin sangat juga harus berpikirkan adalah resistensi. Ketika terus-terusan diberi fungisida, antipasisida, satu jasa di patogen, tentu akan sangat resisten. Orang yang sakit flu, tapi diberi antibiotik terus-menerus, atau mungkin dia tidak pernah tahan kalau tidak tersuggesti harus minum antibiotik. Lama-kelama antibiotiknya, oh, si patogennya dalam tubuh, itu mungkin akan resisten antibiotik itu. Akhirnya dokter biasanya memberikan yang lebih tinggi lagi dan seperti itu. Jadi resistensinya akan terus-terus meningkat sehingga kalau tidak mau akan ditingkatkan lagi membuat pesticidanya yang mungkin harus sesuai dengan target si patogen itu sendiri. Jadi, tidak semudah itu membuat pesticid ternyata itu sangat-sangat kompleks sekali. Tapi, kita dengan mudahnya dia, sprout-sprout-sprout-sprout begitu ya. Padahal itu sangat-sangat berbahaya. Oke, nah itu adalah alasan utama kenapa kita ada biocontrol, bioagent. Itu adalah sebenarnya untuk mengurangi dampak dari lingkungan. Dan juga yang kedua, supaya resistensinya tidak terjadi. Tapi ada yang bilang, bagaimana dong durasinya di lingkungan kalau mikroba? Biasanya kan kalau beda dong dengan kimia. Ya, itu betul. Itu sangat-sangat makanya banyak sekali biocontrol yang dijual itu relatif mahal karena dia butuh maintenance yang tinggi, dia butuh metrian tertentu juga. Sehingga kebanyakan digunakannya hanya di skala greenhouse. Di Jepang ini sebagian besar, jarang sekali, karena ini 4 musim ya. Sehingga di greenhouse itu kita apa ya, saya juga melakukannya di greenhouse. Ketika melakukan di lapangan, itu juga harus pintar-pintar karena hanya bisa di summer saja. Jadi, di Jepang itu mereka melakukan ya banyak memang teknologinya cukup tinggi dan mereka mungkin fasilitas dan semuanya juga pemerintahnya juga sangat mendukung researcher untuk melakukan penelitian-penelitian itu. Sehingga ketika melakukan biocontrol ini, mereka di greenhouse itu sangat efektif sekali. Karena mereka sampai sampai mendetak-detak. Kita kadang saya oke, ini saya berbicara dulu ya. Mungkin ini. Kita kadang berbicara penelitian di permukaan. Banyak kita ambil penelitian, tapi kita lupa untuk sampai ke tahap paling gitar level-level ke level molekular dan level seterusnya. Ternyata kalau dipikir ya memang itu penting. Tapi kadang-kadang saya dengan teman internasional di sini kan berpikir petani emang mana tahu tentang DNA RNA? Petani emang taunya asal ada pupuk yang selesai. Tidak ada urusan dengan DNA RNA. Apa itu? Seperti itu. kadang-kadang kita dengan teman orang internasional kan berbicara gitu. Tapi orang jepang di sini itu molekular base atau molekular mind pokoknya semuanya harus berbasis itu. Nah, oleh karena itu saya ingin mencoba. Selama ini kan hanya dikenal bahwa BCA itu BCA ya saya kata biocontrol agent BCA itu dari tanah. Pasti banyak sekali. Saya pernah mengajukan itu penelitian ini saya terkaget. Hah? Katak? Ngapainalah kamu katak? Saya jelaskan jadi gini. Saya minta diganti proposal saya ganti proposal saya dari endovaitik saja. Apa kata sensei? Endovaitik sudah berjibun ribuan jurnal dari endovaitik. Oke. Kalau itu saya ganti tanah. Lela ribuan jurnal tanah. Saya ingin yang baru. Oke. Akhirnya apa? Saya dipanggil kembali ke katak. Akhirnya back to katak. Akhirnya kembali lagi lah saya perposa saya ke katak. Kemudian mohon doa ini saya Alhamdulillah sudah minor revisi kemarin. Mudah-mudahan sudah segera jurnal biocontrol jurnal dari Elsevier dan itu infekt faktornya bagus sehingga saya sangat confidence dengan penelitian ini. Oke. Dan endovaitik tanah maupun dari air itu sangat banyak sehingga yang dari katak ini yang relatif yang masih relatif baru sehingga saya ingin mencoba mengeksplor. Nah disini kenapa saya beranggapan ini ada sesuatu disini yang bisa menghambat pertumbuhan dari patogen ini karena diketahui bahwa mikrobiota saya katakan mikrobiota hanya pada kulit saja tidak mikrobiom mikrobiota pada kulit ini ternyata dia bisa menghasilkan anti-fungi ini di hasil penelitian ini dilaporkan oleh banyak sebenarnya tapi saya hanya sebutkan satu disini sedomonas ini adalah satu contoh yang diambil dari katak ini dia mungkin dia lebih memiliki anti-fungi yang tinggi untuk menghambat tinggi patogen saya ingin mencobakan mencobakan ini untuk tanaman karena selama ini mikrobiota pada katak hanya untuk mengatasi hanya untuk mengatasi permasalahan patogen pada ampibi ini ada debat rahosid lidium dan debati di salaman dari forans ini adalah dua patogen pada ampibi yang sangat dikenal di dunia sebagai salah satu patogen paling penting untuk ampibi salah satunya dicobakan aspergillus fumigatus ternyata juga memberikan hasil yang bagus nah dari situlah kemudian sekarang mulai orang berkembang melakukan penelitian mengenai potensi udahlah dari endovitik dari soil dari apa sudah banyak sekali semuanya sudah banyak hanya berbeda tempat saja di Kalimantan di Sumatera di sini bagaimana berbeda tempat saja tanaman juga hanya berbeda tanaman spesies ini spesies ini coba lah sekarang coba gunakan dengan katak nah setelah itu saya coba menggunakan ini katak karena ada satu ini cukup bagus sekali dari Belden Walke dia mengatakan bahwa untuk ini mikrobiom karena kesuruhan ini saya yang pada katak saja pada kulit saja di mikrobiom ini ada juga potensi sebagai probiotik probiotik ini juga digunakan untuk mengkontrol beberapa fungi in wildlife ugly culture dan juga manusia nah dari situlah saya kemudian menjadi background saya bagaimana kalau itu pada tumbuhan di sini Belden bilang bisakah untuk ugly culture mungkin potensinya bisa tapi belum banyak orang melakukan ini sehingga saya gunakanlah itu jadi question mark besar di situ saya ingin coba lakukan nah ini adalah apa namanya research flow yang saya lakukan di sini jadi saya coba kan koleksi kemudian saya screening lalu saya di greenhouse saya identifikasi secara molekular saya tidak tidak sampaikan semua di sini karena terlalu banyak data yang saya sampaikan jadi saya hanya data-data yang yang besar-besar saja jadi sebenarnya datanya banyak sekali saya hanya singkat saja oke nah ini yang saya lakukan research flow-nya nah kemudian ini adalah tiga katak yang saya yang saya gunakan di sini oke ini kalau dalam bahasa Jepang disebut dengan amagairu nihong amagairu nihong amagairu lalu kemudian ini tokyo daruma lalu ini kajika gairu jadi ini adalah tiga spesies dari katak yang saya gunakan saya ambil pada saat summer di Indonesia bisa sepanjang tahun ambil ya kalau saya sampling itu hanya pada saat musim panas saja kalau tidak saat musim panas mereka tidur bermain nah itu dari keseluruhan dari tiga ini saya mendapatkan 106 bakteri yang bisa saya kulturkan yang bisa saya kulturkan nah ini adalah mikroskop makroskopiknya saya lihat saya lihat seperti biasa ada-ada yang lakukan untuk melihat bagaimana makroskopiknya ini juga tapi ini paling sedikit porosus dan juga japonika japonika dan porosus itu sebenarnya dari yang sama dari pedifil dari dari persawahan yang sama hanya berbeda hanya ini saja tapi ternyata kalau melihat dari jumlah kulturable bakteria yang diambil yang terambil ternyata lebih sedikit porosus ini jadi pertanyaan besar juga antara saya dengan saya saya juga ini berdebat kenapa bisa begini ini yang harus saya cari tahu juga ini kenapa nah kemudian ini burjari-burjari ini juga sama ada 45 dan ini relatif lebih colorful warnanya itu ada yang pink ada yang cream ada yang yellow ada macam-macam warna disini nah dari ini semua saya dari 106 itu saya sequen semua tidak sekali karena kadang pinknya jelek kadang hasilnya jelek ulangi lagi berulang sampai tangan saya ketremoran nah ini dari sini saya ketemu ada 21 satu general ini adalah hitmap yang saya lihat ini ada struktur komunitasnya ini struktur komunitasnya struktur komunitasnya sangat berbeda dari ketiga struktur komunitas katak yang saya gunakan nah ini abundance-abundance-nya kemelimpahannya ini pada pada japonika erwinnya sangat banyak tapi ketika di burjari-nya ini sedikit seharusnya yang porosus ini kan sama-sama di dua ini sama-sama dari sawah yang sama saya ambil dari sawah yang sama tapi strukturnya berbeda kenapa? karena spesiesnya juga berbeda ternyata jadi ada banyak faktor yang berpengaruh kepada komunitas jadi antara manusia A manusia B walaupun namanya sama Siti Nurjana Siti Nurjana Siti Nurjana A Siti Nurjana B struktur komunitas mikrobenya beda walaupun sama-sama orang kembar sekalipun juga memiliki struktur komunitas itu yang pasti sangat-sangat berbeda mereka dalam satu keluar dari satu keluar yang sama identik sama berbeda pula mikrobanya jadi itu itu yang saya katakan kepada Siti Nurjana karena spesiesnya berbeda Siti Nurjana karena dayaknya atau makannya juga berbeda karena lingkungannya juga berbeda itu yang menyebabkan komunitasnya sangat berbeda ini adalah struktur yang terjadi pada tiga spesies yang berbeda nah lalu saya coba saya lihat untuk kelasnya saya lihat di kelasnya ada tujuh kelas dari 106 ini tapi yang sangat-sangat ini tidak kontradiksi dengan hasil penelitian sebelumnya jadi dari beberapa hasil penelitian sebelum sebelumnya dari beberapa jurnal yang saya baca memang gamma protobacteria itu adalah memang yang paling gembira berarti yang di Jepang pun sama sebetulnya gamma protobacteria juga paling ini hanya satu yang berbeda di sini di satu spesies ini satu spesies katak ini porosus ada satu yang sangat spesifik spingol dan tidak ditemukan untuk yang lain-lainnya dan satu yang spesifik untuk di purgeria itu ada aktino yang lainnya tidak ada jadi itu adalah spesifikasi dan komunitas mikroba yang sangat unik sebetulnya antar spesies lalu kemudian dari filmnya juga berbeda ini mendominasi yang warna merah ini abundansinya persentasenya ini juga berbeda sehingga itu tadi film dan kelasnya juga berbeda kemudian genusnya juga berbeda jadi dari ketiga itu juga sangat-sangat berbeda mari kita lihat sekarang sharingnya dimana mereka dari ketiga spesies ini ternyata ada sharingnya hanya di sini Erwinia dan Crisio bacteria ini adalah dua genus yang sharing antara tiga spesies yang saya ambil ini spesifik untuk porosus ini sangat spesifik untuk progeria dan ini sangat spesifik untuk japonika japonika dengan bergeria mereka di sini sharing tapi dari ketiganya mereka sharing hanya dua saja sisanya sangat-sangat unik nah itulah hasil dari apa yang saya peroleh dari tiga menyemperin tiga spesies yang berbeda dan tidak melakukan hasil nah itu nah lalu kemudian dari 106 ini ini ada 106 mikroblak yang saya ujikan untuk ketanaman ke satu kongi patogen kolatotrikum dan ternyata hasilnya saya hanya mendapatkan tiga saja HGD57 HGD92 dan B341 karena dia memberikan yang sangat-sangat tinggi sekali untuk apa namanya untuk untuk signifikan berbeda dan dia bisa ini kontrol dan ini ketika saya beri mikroba bakteri ini sama sekali menjauh ini menjauh ini menjauh sehingga saya pakai hanya tiga ini nah dari ketiga mikroba itu tadi ternyata juga bisa menghambat 13 patogen yang lain kecuali semuanya itu tidak ada tidak ada perbedaan ketika saya coba ke penicillium digitatum tapi kepada patogen-patogen yang lain alternaria alternata alternaria solani botrytis sineria botrytum gulosporides saryum dan semuanya hanya pada penicillium saja tidak ada tidak ada anti anti funginya oke nah lalu saya coba di greenhouse ini hanya saya beri patogen saja titik-titiknya banyak sekali tapi ketika saya sebrot dengan bakteri saya titiknya berkurang titiknya berkurang ini hanya kasih air saja ini kelihatan nampak sekali disini bahwa tiga bakteri ini juga cukup mereduksi patogen yang saya sebrotkan pada tanaman ini pada tanaman titik timun coba sekarang pada tomat beda sekali kan ini hanya patogen saja ini tanpa bakteri ketika saya dengan bakteri tanpa sangat segar ini juga dengan bakteri ini juga segar ini hanya sedikit warna kuning di bawah tapi relatif ini juga sama tidak tidak ada bisa menghambat dengan sebegitu baiknya di greenhouse dan ini hanya dengan air saja ini hampir sama dengan air jadi itu tadi jadi ternyata bakter dari kataku bisa menghasilkan beberapa senyawa anti anti-fumi ketika saya semprotkan pada tomat dia bisa seharusnya begini seharusnya kalau yang tidak ada bakterinya begini tapi ketika saya beli bakteri itu tidak seperti sangat clear sekali hasilnya dan ini pada padi nah ini kalau padi saya cobakan cup-cup kecil ini ini hanya patogen kalau ketika ketika padi saya beri patogen itu dia tinggi begini jadi dia hanya tinggi saja nah ini hanya kasih air saja harusnya pendek begini nah dia tiga di antara ini pendek relatif sama dengan yang berikan air sehingga ini pun juga sama secara signifikan juga bisa memberikan hasil yang baik nah itu ini adalah penyakit bakanai kalau dalam bahasa bahasa Jepang bakanai itu full foolish full bego lu ya gitu ya bakanai jadi bakanai itu umpatan orang Jepang sebenarnya nah terus saya coba tiga coba melihat dari tiga tiga mikroba itu apa saja sih setelah saya coba kan di karena dia menghasilkan banyak sekali memberikan positif sekali terhadap tanaman saya lihat ternyata namanya Paine Bacillus dan saya gunakan old group brevi Bacillus ternyata jauh berbeda dengan brevi Bacillus jadi memang dia mengelompok di kluster Paine Bacillus saya menggunakan reference time-nya berupa type time-train semua disini dan ini adalah bakteri saya HJD57 dia berdekatan dengan Paine Bacillus Validus hampir 94 90 sekian persen ini adalah boost trapnya jadi bukan hitungan persentase dan yang satu bakteri yang lain ternyata mengelompok disini Rotella ini saya menggunakan Stenotroponas Maltopilas sebagai out group dan saya juga menggunakan type strength DCM NBRC dan ATCC dan lain-lain ternyata bakteri saya mengelompok di kluster Rotella Terigin tidak di Ornitol dan ini beberapa disebut katanya bisa sebagai Plankrot Promoting Bakteria tapi untuk yang katak ini baru pertama kali saya melakukannya dan yang terakhir adalah 341 B341 ini juga berada mengelompok di Citrobacter Frondi Frondi dan Brachy ini saling berdekatan kurang lebih dan saya menggunakan Pantoya ini sebagai out group dan ini juga sama saya akan banyak hubungi yang baik juga dan disimpulkan dari Sestopi kedua bahwa komposi bakteri ini saya gunakan genus dari 3 spesies katak dari Jepang dari 106 ada 3 yang sebagai kandidat mengendalikan protokopil gen dan juga bisa mengendalikan penyakit draconosa tomato dan kais bakanan jadi kalau dalam Plankrot G-Lab itu tidak bisa kita hanya di live dulu sebenarnya saya meminta saya untuk kembali lagi untuk melanjutkan lagi satu semester lagi diperpanjang karena beliau ingin langsung di area terbuka di kebun di tanam di area tanah tapi saya bilang saya sudah ingin pulang jadi akhirnya mungkin saya diminta untuk membawa bakteri-bakteri ini ke Indonesia dan melakukannya di sana katanya tapi saya tidak tahu bagaimana nanti oke dan ini adalah saya ini Profesor Stumarie ini ketika saya di Amerika di atas Niagara Falls jadi ini adalah bagian di air terjun Niagara ini bagian Kanada ini sebenarnya di bagian Amerika dan saya ini satu lab orang Cina dan ya itulah lalu kemudian lab member semua lab one pathology lab member semua ini saya bos besar ini adalah asosiat profesor dan ini ada orang Indonesia sedang doktoral juga dengan saya ini saya dan ini dulu pernah ada yang postdoc dari Malaysia ini beberapa teman-teman ini ada dari negara lain salah satunya Fiji ini tahun lalu saya review satu tahun lalu itu dia terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada kurangannya silahkan saya membuka terima kasih terima kasih bulela ini keren banget jelasannya benar-benar kompleks dan ternyata memang untuk seorang S3 itu untuk memenempuh doktoral banyak sekali yang harus dikerjakan gitu ini ada pertanyaan ternyata udah ada pertanyaan tapi dari Bu Arifah nih bulela jadi dia bertanya dari Bu Arifah dapat ide penelitian tentang bakteri indikinus kulit katak sebagai biogen kontrol itu lebih dominan karena pengamatan di lapangan atau karena baca-baca jurnal gitu mana tahu dulu suka berusukan ke kebun atau ke sungai mungkin bisa dibantu di jawa bolehlah karena kan ini juga ada anak angkatan 2018 yang mungkin sudah akan memikirkan proposal penelitiannya sehingga mereka mungkin bisa nyari ide dulu dari sekarang oke terima kasih terima kasih aduh Bu Arifah saya malu oke ini mana nih Bu Arifahnya nggak ada ya oke terima kasih pertanyaannya saya tampil sebentar ini karena silau jadi saya tutup aduh bu sehat oh malah ngobrol terima kasih Pertanyaannya itu pertanyaan susah dijawab ya oke sebenarnya berawal dari saya membaca awalnya saya mengikuti satu konferens satu konferens ketika itu ada satu narasumber dari Okinawa dari seprofesor dari Okinawa di Jepang Jepang sebenarnya berasal dari situ terus mengatakan bahwa belum menemukan satu spesies katak spesies katak dan ternyata spesies katak itu ada banyak antibiotika di kulitnya nah lalu kemudian saya komunikasi dengan teman yang dari Kyoto University apa betul karena dia herpetolog herpetologi dan saya bilang apa betul di kulit katak itu ada antibiotik setelah itu diberikanlah saya jurnal seabrog-abrog lalu saya membacanya dan ternyata disitu ada kata-kata tersendir antibiotik itu adalah bentuk dari interaksi mikroba yang ada di kulit katak nah disitu saya mulai pikir oh berarti di kulit katak itu ada mikrobanya yang ternyata antibiotik itu dihasilkan karena adanya interaksi antar mikroba di kulit nah saya baca 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 freezing freezing di saya atau di ya mbak Lela freezing iya mbak berarti mbak Lela freezing ya oke sambil menunggu bulat penjelasannya boleh lah nih coba oke boleh lah iya sempat freezing ya sempat freezing lanjut maaf maaf ya ya tadi lah cukup belum ya oke nah disitu kemudian disitu bu sampai mana tadi saya telah membaca banyak jurnal antara interaksi mikroba iya nah dari situlah kemudian saya mulai terus tentang itu dan saya mulai memulailah dengan itu semua dan ternyata eh ternyata betul ada ada mikrobanya disitu yang memiliki daya antifungi yang sangat tinggi saya waktu itu bekerja dengan Afrika ya di lab dan saya menemukan sesuatu yang sangat bagus disitu dan dari mulai situ saya mulai mencoba untuk lebih mendalam-mendalam di bidang mikroba pertanian khususnya untuk menggali mikroba dari kapak jadi disini ada kolaborasi yang bagus sebenarnya antara zoologi orang pertanian dan juga mikrobiologi dan kimia jadi mungkin bisa kolaborasi dengan banyak-banyak researcher sepertinya kalau akan melakukan pelitian ini lebih lanjut dan bisa dilakukan formulanya bisa formula yang outcome akhirnya ya itu mungkin formula biokontrolnya itu sendiri si mikrobanya itu sendiri atau chemical compoundnya yang dihasilkan oleh mikroba itu sendiri sehingga nanti akan sangat panjang semua penelitian ini untuk sampai ke petani ke masyarakat dan mungkin untuk ya kita harus trial error dulu di kebun di field Indonesia kan itu mukanya bukan di greenhouse di field selama ini di sini di greenhouse berhasil tapi di field belum tahu itu dia terima kasih Bu Arifah keren-keren berarti istilahnya ide penelitian ini sebelum ibu ke Jepang jadi dan ibu dalami lagi pada saat penelitian di Jepang apakah ada yang ingin bertanya untuk Bu Lela ini kita pasti nunggu banget Bu Lela kembali ke Indonesia buat ngajarin tentang simbion ini nah berat saya paling mau nanya ini berat alasan mengapa pemilihan tiga katak itu karena kan banyak banget kataknya dan kebanyakan ibu pilih di pulau besar bukan mengambil secara regional pengen ngambil yang di Hokkaido yang dingin atau apa secara geografinya apakah berbeda tapi ibu hanya mengambil di tiga pulau tersebut itu alasannya apa sebenarnya saya tidak mengambil di tiga pulau tersebut hanya katak itu paling banyak berada di tiga pulau tersebut saya mengambil di satu pulau aja dekat dengan Tokyo saya berada di Tokyo sehingga itu relatif lebih mudah saya untuk keriring untuk pergi ke lapangan karena sebenarnya intinya adalah saya disini saya mikrobiolog sehingga perlu kolaborasi juga dengan orang-orang zoologi sehingga mungkin bisa memberikan saya beberapa sampel sampel katak dari beberapa pulau pulau tadi sebetulnya nah ini report pertama kali first report di Jepang untuk hal terkait dengan potensi mikroba ini sebagai biokontrol sehingga dalam tanda kutip ini sebagai preliminary saya ingin mencoba apakah ada sih potensinya oh ternyata ada mungkin setelah ini ketika saya sudah publikasinya sudah oke mungkin barangkali akan banyak juga mahasiswa yang meneruskan khususnya di lab saya yang sekarang ini karena saya akan mengembangkan satu satu mikroba yang saya dapatkan itu dikembangkan jadi bioagen agensi karena di lab mungkin ada mahasiswa yang akan melakukannya mungkin sedikit demi sedikit mungkin nanti akan lebih berkembang berkembang lagi untuk sekarang saya coba yang terdekat saja dengan saya di Tokyo di Tokyo ageste oke dari adik-adik yang ditanyakan mumpung bulela ada jadi bulela jam berapa bulela akan little bis pergi kalau gak salah saya 1430 eh apa 30 16 eh jam berapa ya jam setengah lima setengah lima jam saya harus join jam 16 20 eh jam berapa sih disitu oke beda 2 jam ya beda 2 jam kalau gak salah 2 jam oke jam 14 20 oke 5 menit lagi coba karena bulela juga bentar lagi harus join adakah yang ingin ditanyakan buat adik-adik yang bentar lagi proposal penelitian nih mungkin menanyakan apa istilahnya bagaimana sih membuat proposal penelitian dan harus dari mana nah saya mau nanya bu misalnya untuk adik-adik kita mahasiswa kalau misalnya kita apa mau penelitian lebih baik kita tuh explore yang mengeksplore dulu kayak identifikasi atau mendingan kita nyari aktivitasnya dulu bu karena kan memang kalau di lab kita gak punya waktu yang cepet apa gak punya waktu yang lama ya untuk melakukan penelitian karena terkait dengan studi tapi lebih baik tuh arahnya ke mana sibuk gitu kalau misalnya dengan melihat tren yang sekarang kan mikrobiologi tuh terus aja maju dan arahnya molekuler ya kalau di Jepang kayaknya emang serinya arahnya molekuler molekuler identifikasi itu baiknya gimana wah sulit ya tergantung sih kalau kita mau ke diversitas ya mungkin diversitas tapi lebih mudah tapi menurut saya begini kalau kita berbicara diversitas kalau topik kita diversitas itu kita berbicara mengenai diversity itu sendiri bagaimana diversitas dalam satu organisme tertentu tapi ketika akan melanjutkan itu lebih mudah paham gak aja artinya oke ini diversitasnya tapi potensinya pada diversity ini mungkin masing-masing punya peran masing-masing dari diversity organisme-organisme yang berada dalam diversitas itu tentu mereka punya komunitas sendiri-sendiri dan memiliki peran masing-masing dari itu karena saya berbicara dua hal saya berbicara dengan diversitasnya saya berbicara dengan fungsi dari masing-masing dari diversity itu sendiri nah jadi tergantung kepada ingin kemana sebetulnya kalau ke arah biosistematika atau ke arah informatif diversity lebih oke tapi akan kolaborasi dengan orang yang spesifik misalnya Mbak Aga sih gak tau mikropangan atau mikrop apa nah itu mungkin nanti bisa kolaborasi dengan orang yang yang interest semuanya dibilang itu kalau saya ke pertanian berarti saya lebih ke pertanian saya akan interestnya mungkin saya lebih banyak nanti mengambil orang pertanian kalau udah melihatnya potensinya apa sih nih diversity-nya udah aku dapatin ternyata begitu-begini oh ternyata mikroba ini bisa begini bisa menghasilkan ini menghasilkan itu nah itu lebih lengkap nanti informasinya karena selain juga ada peran juga selain juga deposita juga peran dan fungsinya juga kita tahu oke beneran nih adik-adik iya nih nanya gitu ayo-ayo saya beri hadiah nanti kalau pulang dari Jepang nah tuh dari Jepang loh disunggu banget Bu Lela untuk datang untuk bisa ngajar kita semua mohon maaf kalau agak-agak berisik karena kampus lagi renof dan lagi hujan Bu jadi kita di di Jogja di Jogja itu lagi musim hujan banget dari pagi tadi belum berhenti hujannya sampai sekarang kayak gitu jadi saya dari tadi harus pindah-pindah position kayak gitu ada lagi yang ingin ditanyakan oleh adik-adik sebelum Bu Lela pergi berarti atau ditulis ya atau ditulis jadi gini aja untuk adik-adik jangan lupa karena ini tiga mata kuliah yang ada disini yang gabung yaitu bakteriologi ekologi mikroba dan mikrobiologi jangan lupa untuk mahasiswa mikrobiologi untuk meresum apa tadi yang Ibu Lela jelaskan karena poinnya adalah Ibu Lela melakukan dua research ya pertama biodiversitinya dan yang kedua adalah aktivitasnya dan saya tertarik banget nih sama biodiversitinya karena endofit saya juga dulu ngerjain endofit buahnya tapi di aktino aktino banget itu ini ya apa namanya fungsinya perannya bagus itu kalau bisa di eksplor lebih mendapat iya hanya kan di UIN belum pernah ngerjain aktino jadi bahan-bahannya masih harus searching kayak gitu tapi saya senang banget bisa karena baru kali ini berinteraksi pertama kali juga sama Bu Lela saya pakai ini ya ini karena saya ada di lab jadi saya harus pakai apa masker ini saya dibuka halo halo akhirnya mungkin buat anak 18 19 baru ngeliat nih Bu Lela ini dan insya Allah beliau akan ngajar kita dan istilahnya apalagi bisa nge-share-sharing tentang gimana sih penelitian di Jepang memang apalagi memang istilahnya fasilitas disana sangat mumpuni ya Bu jadi itu tadi ya mungkin yang agak ditakutkan agak-agak kaget gak ya pas mulai ke Indonesia mati gaya gitu ya ya mati gaya gak ya gitu gak ada nih satu pun gak ada oke kalau itu gak ada yang mau hadiah berarti bagus nih iya nih jadi saya mulai oke kalau gitu kara ibu Lela mau ada itu sebelum itu untuk adik-adik semua open video dong kita foto bareng dulu semuanya karena hujan mungkin ya jadi agak ada yang bisa open video jadi kalau hujan nah berarti berarti kasih pesan-pesan dong buat adik-adik nih iya Bu untuk yang mau studi lanjut Bu biar semangat nah ini buat teman-teman mahasiswa terutama mahasiswa terus ini juga nih adik yang baru buka gesti iya oh oh eh apa ya pesannya ya untuk para peserta kuliah berbasis mikrobiologi oke oke untuk adik-adik semua yang 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 ikut mata kuliah ini mikrobiologi basisnya mikrobiologi semua ya jadi jangan sepelekan jangan sepelekan mikroba yang ya kita melihatnya sangat kecil tapi sebenarnya dia memiliki peran yang huge gitu ya besar sekali untuk kehidupan untuk diri sendiri juga tadi saya katakan diusus bagaimana dan seterusnya jadi berbaik-baiklah dengan mikrobiologi mikroorganisme dan juga yang kedua apa ya kalau Anda punya kalau kalian punya satu interest itu lakukan itu dengan lakukan itu dengan sepenuh hati tidak ikut apa kata ah dia sama ikut ke mikro ah ikut aja dia sama ke ekologi ikut aja kalau emang interestnya disitu oke lakukan itu dengan sepenuh hati ketika emang ada yang diantara ada yang mau melanjutkan kesitu itu nanti akan mendapatkan sesuatu yang sangat puas di hati karena itu sesuai dengan kata hati itu sesuai dengan apa yang di diinginkan inginkan untuk mendapatkan ilmu yang lebih di bidang itu jadi tidak ada kata punya tetap apa namanya istiqomah kalau itu menginteres tentang sesuatu itu tetap istiqomah untuk tidak terbawa oleh oleh terbawa oleh oleh ini dan itu oke nah itu aja saya tidak bisa berkata-kata lah pokoknya itu lah ya terima kasih Bu Ernie yang sudah mengundang disini juga Bu Agesti terima kasih banget ya saya senang bisa bisa join disini ditunggu Ibu di Indonesia sama sama-sama semoga lancar ya ditunggu pulangnya kita selesai ya kuliahnya ya semoga lancar jurnal dan semua proses untuk lulusannya ya Bu oke mungkin kita yang lagi di jalan gak apa-apa gak open video yang lainnya open video kita foto bareng dulu ya oke saya saya hitung satu dua tiga lagi ada soalnya ada tiga halaman oke banyak ini yang ikut satu dua tiga and then satu dua tiga terima kasih saya kembalikan ke Bu Ernie penutup oh ada yang mau nanya terima kasih banyak ya lanjut lanjut sorry udah ya oke terima kasih banyak untuk Bu Lela ya jazakumullah untuk apa kesediaannya sharing dengan kita semua kayaknya udah pada gak sabar ya nunggu Bu Lela ya nunggu banyak pengalaman pengetahuannya disana dan mudah-mudahan apa yang disampaikan B Baấp-B Bauspada bermanfaat untuk kita semua terima kasih untuk semua teman-teman mahasiswa juga Ibu-Ibu Alhamdulillah amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 U emotifah Bu Arifah Bapak Agesti sama Bu Erne ya nggak ada tanya mikro bakal panas nih Dapat pengetahuan Baru banget Untuk teman-teman yang tadi ketinggalan Kalian bisa Tonton Penjelasan dari Ibu Lela Di Youtube kita ya Di Biologi Winsuka Jadi kita sekarang setiap pelatihan Kita share di Youtube Boleh saya live sekarang? Boleh Ibu silahkan Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Jangan lupa untuk anak-anak Adik-adik untuk Tugasnya untuk kelas mikrobiologi Dan absennya ya Terima kasih